Sementara jumlah penduduk miskin bertambah 2,7% dalam setahun. BPS mencatat bertambahnya jumlah penduduk miskin disebabkan kenaikan harga BBM pada bulan November 2014 dan perlambatan ekonomi. Jumlah penduduk miskin pada periode September 2015 telah mencapai 28,51 juta jiwa. Angka ini naik 2,7% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2014 lalu, di mana jumlah rakyat miskin berada pada angka 27,73 juta jiwa. Meski secara tahunan naik, namun jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2015 berkurang, sebanyak 0,08 juta jiwa jika dibandingkan dengan kondisi pada bulan Maret 2015. Deputi Bidang Statistik dan Analisi Statistik, Kecuk Suhayanto, mengatakan harga beras dan rokok menjadi barang penentu naik turunnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Maret 2015 ke September 2015, harga berasnya turun 0,92% dan karena itu komponennya beras itu berpengaruh besar, makanya kemiskin sekarang turun meskipun tipis sekali, hanya 80 ribu orang. Rokok, yang nomor 2 tadi rokok, kemudian mie instan. Rokok itu memang menjadi sebuah tantangan besar, ketika katakanlah saudara kita yang miskin itu tidak punya uang, tapi rokok menjadi sebagai sebuah hiburan, meskipun tidak dihitung kalorinya, tetapi dia tetap menempati komoditas nomor 2 terbesar sudah beras. Terima kasih.